Kerajaan Yogyakarta Penerus kerajaan yang baru berusia 3 tahun Yaitu Sultan Hamengku Buwono V Belanda merasa jika penerus baru tersebut akan sulit dipengaruhi Sehingga mereka menjadikan Patih dan Urejo yang lebih mudah dipengaruhi Agar memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dibanding raja dalam mengatur kerajaan Dari waktu ke waktu budaya di kerajaan semakin berubah Belanda banyak memberikan pengaruh kebudayaan barat dalam kerajaan Alhasil di kerajaan lebih sering diadakan pesta-pesta minuman keras dan judi Pangeran Diponegoro yang berusaha menentang perubahan tersebut Menjadi musuh dari banyak penggawa kerajaan Karena lingkungan kerajaan yang sudah tak sebaik yang dulu Pangeran Diponegoro memutuskan untuk menenangkan diri ke tempat kediaman keluarganya yang lain di Tegal Rejo Pada Mei 1825 Belanda mengadakan proyek pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang melalui Muntilan Namun Belanda membelokkan arah jalannya melewati Tegal Rejo Jalan tersebut melewati pemakaman leluhur pangeran Diponegoro Hal ini membuat pangeran Diponegoro marah dan mengumumkan perlawanan terhadap Belanda Belanda merasakan ancaman dari pangeran Diponegoro Sehingga mereka melakukan penyerangan kekediaman beliau di Tegal Rejo Hal ini mendesak pangeran untuk mengungsi ke Gua Selarong Di Gua Selarong, pangeran mulai mengumpulkan banyak pengikut dan menjadikan gua tersebut sebagai benteng pertahanan perlawanan terhadap Belanda Kiai Mojo dan pangeran Manggu Bumi pun ikut dalam perlawanan tersebut Pangeran mulai bergerilya Pasukan pangeran juga menyusup ke dalam pemukiman untuk mencari informasi tentang Belanda Informasi inilah yang nantinya akan menjadi landasan untuk strategi perang besar melawan Belanda Setelah persiapan selesai Pangeran Diponegoro mulai memimpin penyerangan besar-besaran ke benteng Belanda Masyarakat Bumi dipimpin oleh pangeran Diponegoro Dan di sisi lain pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jendral de Kock Perang inilah yang kemudian dikenal sebagai perang Diponegoro Serangan pasukan peribumi selalu dimulai saat musim penghujan Karena di musim ini pertahanan Belanda melemah akibat ketakutan mereka terhadap penyakit pada musim ini Pasukan peribumi pun mulai bisa mendesak Belanda dan memaksa mereka untuk mundur Belanda pun tidak menyerah begitu saja Mereka menarik pasukan mereka dari seluruh Nusantara Untuk membantu peperangan di Jawa ini Jumlah pasukan Belanda pun meningkat drastis Dan diikuti persenjataan yang jauh lebih canggih Pasukan peribumi pun mulai banyak yang berguguran Ribuan nyawa harus melayang untuk menghadapi serangan dari pasukan Belanda Pada tahun 1829 Kiai Mojo ditangkap oleh Belanda Dan kemudian disusul oleh pangeran Mangkubumi Serta panglima utamanya Ali Basa Sentot Prawiro Dirjo Tahun 1830 Pangeran Diponegoro yang sudah tidak tahan lagi melihat pasukannya di pantai Memaksanya untuk berunding dengan Belanda Dan menghentikan perang Sebagai ganti keselamatan pasukannya Pangeran Diponegoro harus rela diasingkan ke Manadong Beliau kemudian dipindahkan ke Makassar Dan meninggal di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855 Pangeran Diponegoro yang sudah tidak tahan lagi melihat pasukannya di pantai